26 tahun di kediamannya di Skotlandia. Elizabeth II adalah pemimpin terlama dalam kerajaan Inggris yang pada awal tahun ini merayakan 70 tahun sejak naik tahta. Selengkapnya dalam kelas balik dari tim BOE berikut ini. Kedua adalah satu-satunya pemimpin monarki Inggris yang dikenal generasi saat ini sebagai simbol bangsa, kerajaan, dan persemakmuran. Bahkan sebelum menjadi ratu, Elizabeth II menunjukkan karakter yang teguh dan setia pada kerajaan Inggris. Setelah ayahnya, George VI, meninggal, Elizabeth II naik tahta pada usia 25 tahun, sekitar 5 tahun setelah menikah dengan pangeran Philip dari Yunani. Ia jadi saksi perubahan masyarakat dan teknologi semasa tujuh dekade lebih, di tengah tantangan untuk menyeimbangkan tradisi dan menggunakan teknologi baru. Sang ratu terakhir kali muncul di depan publik dua hari sebelum meninggal dunia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Baru Inggris, Liz Truss. Elizabeth II dikenal sebagai salah satu pemimpin monarki Inggris yang paling aktif bertemu dengan pemimpin dunia, termasuk dalam kunjungannya ke Indonesia pada 1974 pada era Presiden Soeharto. Kunjungan internasional terakhirnya dilakukan pada tahun 2015, namun ia masih terus menerima pemimpin dunia, termasuk pada KTTG-7 di Cornwall tahun 2021 lalu. Tak kebal dari kritik, sang ratu tak disukai sayap kiri Inggris yang menyebutnya sebagai simbol institusi yang ketinggalan zaman di era demokratis, neoliberal, dan postmodern, juga disebut sebagai beban bagi pembayar pajak. Kematian tragis Putri Diana jadi celah bagi pengkritik untuk menuduh sang ratu bereaksi pelan dan dingin. Putra keduanya, Pangeran Andrew, tengah menjalani investigasi atas tuduhan pelecehan seksual dengan korban di bawah usia. Sementara pernikahan cucunya, Harry, dengan aktris Meghan Markle, diwarnai tuduhan rasisme dalam keluarga kerajaan. Ketika suaminya, Pangeran Philip, meninggal dunia pada 2021, sang ratu meninggalkan citra dirundung kesepian di tengah pandemi COVID-19. 70 tahun dan 15 Perdana Menteri Inggris, sang ratu jadi jembatan antara masa lalu kolonialisme Inggris dan masa depan globalisasi yang berbeda dari ketika ia pertama memegang tahta. Ratu Elizabeth II digantikan putranya Charles dengan gelar Charles III. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan memakan waktu sekitar 10 hari, sementara upacara naik tahta Charles baru akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Demikian laporan VOA.